Krizia, seperti apa pelaksanaan Hari Anti-Narkoba di sana? Krizia. Ya, Fandi dan juga pemirsa, hari ini merupakan HANI 2016 ataupun puncak peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional 2016 yang dilaksanakan di lapangan cengkeh Kota Tua, Jakarta Barat. Makanya dari HANI 2016 ini sendiri adalah strategi terbaik yang bisa dilakukan untuk pencegahan adalah dengan sasarannya anak muda ataupun anak-anak. Dan juga acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan juga pejabat-pejabat tinggi lainnya yang terkait. Acara ini dibuka oleh hiburan seperti paduan suara dan juga oleh pidato dari Kepala BNN, yaitu Budi Waseso. Dia menyampaikan bahwa narkotika menjadi perhatian bangsa dengan perubahan modus operandi yang dikendalikan oleh jaringan nasional dan internasional. Selanjutnya ada pidato dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, di mana ia menyampaikan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa, sehingga harus ada perlawanan dan tindak tegas yang dilakukan. Dilanjutkan oleh penanda tanganan, nota kesepahaman sebagai wujud komitmen bersama oleh BNN dan juga Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN. Diberikannya pin penghargaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba atau P4GN kepada penggiat anti-narkoba yang sudah berkontribusi nyata. Dan antusiasme para tamu dan juga masyarakat sangat tinggi, karena memang sejak pagi tadi sudah terlihat antrian memenuhi pintu masuk dari lapangan cengke ini. Tidak lupa BNN juga mengenalkan K9 ataupun pasukan anjing-anjing pemberantasan narkoba. Dan setiap harinya 40-50 orang meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba, sehingga adanya acara ini, diselenggarakan acara ini sebagai bentuk ataupun tujuan untuk memenangkan penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Sandi. Stop!